Bupati Bandung, Dadang Nasir, ngagehing ke masyarakat di Lelawak Kartasari, sangkan lewi mihaat leweng, kucara tengerobah leweng jadilah antatanen. Woma etak ketaktet tuluy-tuluyen karandapan, dipikalah wang kejadian caah deng-deng bakal karandapandai. Bupati Merab tayan nosili tuding, tapi bebarangan nyara pembolongan, bikin ungkulan pasu olan leweng anu boli setirah. Caah deng-deng Anunarajang, Kampung Cirawa, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, sawatara waktu katompernaken, membalukarken jalan umum turta imah warga kasair letak. Bupati Bandung, Dadang, M. Nasir, ngerong, para patani di Kertasari kurang haat kena lingkungan. Patani lewi milih melak sayur turkurang merhatikan peplakan pikin sengserepan cair. Balukarna musibah alam kawas caah deng-deng karandapan lantaran tayap peplakan pikin sengserepan cair. Dadang M. Nasir, meharap sakumna pihak bisa sarindeg sa igel, sangkan pasu olan leweng anu dialih fungsi bisa kawas samemehna, tapi masyarakat tisabudunana bisa tetap nyiar napakah tina usaha sejenak, bari tetap ikang ngaruksak leweng. Bupama diantapkan ketuae, tepamohalan musibah anu sarupa bisa karandapan dei. Sekali lagi tidak menyalahkan, tapi disini jelas ada yang salah. Ada salah urus tentang pola tanam. Nah ini pola tanam jangan pelit itu petani di Kertasari, masa di ujung gawir, di ujung galengan gawir-gawir, masih ditanam bawang. Itu kasih space sekitar 1-2 meter untuk tanaman-tanaman keras menahan longsor. Yang rugi petani sendiri, nanti kami yang susah juga. Kemudian Kabupaten Bandung, terus-terus diminta tolong untuk mirim bekola, itu berapa biaya personal ke sana. Nah oleh karyanya nantikan pola tanam yang salah. Sampai itu di Petak 19, di atas itu kan perlu tani. Ini di Pucat Gunung masih ditanamin sayur. Jagana pemerintah Kabupaten Bandung bakal maya ngalakonan sosialisasi inginaan prak-perakan pepelakan Anuha Dei bikin sakum na patani di Kabupaten Bandung. Anuha depanana musibah kawaca adeng-deng tekaran dapan dei. Lezitya Prasaja, Bandung TV